Halo semuanya bertemu lagi dengan saya kata kaca channel kali ini saya akan membuat video tentang filter akwarium ya terakhir ini bisa dikatakan dengan jenis filter internal ya atau kata-kata lainnya adalah quick filter akwarium ya quick filter akwarium ini berada di internal dari pompa ya atau di input akwarium jadi ini saya akan membuatnya dengan potol plastik bekas ya yang tidak terpakai kalian bisa menggunakannya ya untuk penggunanya potol ini bisa potol yang tutupnya besar ya atau melebih dari pipa setengah ini ya ini tutupnya jadi nanti tutupnya ini saya akan lubangi dengan seukuran pipa setengah ini ya atau pipa pvc setengah ini rata-rata pompa akwarium yang kecil itu besarnya itu atau lubangnya untuk input pompanya itu adalah setengah in ya jadi saya paskan dengan pipa ini untuk mengukurnya lalu saya akan potong untuk membuat lubang pada tutup botolnya bisa menggunakan cutter atau bisa menggunakan bur jika ada bur di rumah ya ya udah cukup sekian ini lubangnya sudah dibuat sangat mudah sekali karena tutupnya tidak terlalu tebal ya jadi sangat mudah sekali Hai lalu kita tutup seperti ini ya Hai jika dirasa sudah pas nanti kita potong tubuh safom ya safom ini bisa dibeli dengan harga sekitar 5000 rupiah safom atau spon sama saja ya kita potong yang menyesuaikan dari ukuran botolnya ya karena nantinya bisa dipakai untuk filter akwarium ya Hai ya cukup segini kita masukkan dari botol ya kenapa kat saya katakan tadi tutupnya yang besar ya untuk memudahkan untuk memasukkan lubang mempermudah untuk memasukkan busa foamnya ke dalam botol ya kalau tutupnya kecil sangat sulit sekali ya Hai seperti ini sudah memenuhi botol jadi kita ambil lagi karena sudah sesuai dengan ukurannya lalu setelah itu kita lubangi dari botol ini ya untuk membuat kotoran dan agar nantinya bisa kesedot ke dalam botol kita lubangi sesuai besar dari botolnya ya beberapa dan kita jangan lupa kita kasih jarak untuk yang bagian bawah botol sekitar dua jari karena kenapa kita buat jarak ya karena nantinya biasanya kalau diangkat kotorannya akan tumpah ya kalau dibuat jarak nanti tumpahnya kebawah Hai tidak keluar akwarium ya Hai seperti ini termasukkan karena sudah lubangnya sudah memenuhi dari botol botol tadi besar formnya kita masukkan kita tempatkan sesuai pas ya dari besar botolnya lalu kita tutup tadi setelah itu kita ambil powerhead atau pembawa akwarium ya kita ambil saringannya setelah itu kita masukkan untuk lubangnya ini pas ya karena sesuai yang saya tadi bilang untuk lubangnya rata-rata setengah ini ya setelah itu kita coba pada akwarium ya untuk memastikan bahwa quick filter akwarium ini sangat berfungsi dengan baik ya bentuknya sangat sederhana ya ini yang kemarin ada yang bertanya itu yang kayak botol itu filter apa ya jadi saya buatkan tutorialnya tidak usah beli atau kalau mau ingin beli juga bisa Hai kalau tidak ingin beli jika ingin memanfaatkan barang bekas di sekitar bisa buat sendiri ya sekarang kita isi akwariumnya ya jika sudah penuh kita bisa nyalakan powerheadnya atau pompanya karena ini tidak saya kasih arus atau gelembung jadi tidak kelihatan bahwa pompanya nyala ya nanti saya kasih selang aerator kecil ya agar nanti ada angin keluar dari pompanya itu sudah nyala powerheadnya tapi tidak kelihatan nyala ya jadi saya kasih selang dulu akan nanti kelihatan bahwa pompanya sangat berfungsi ya untuk memasang arus seperti ini tinggal cabut yang nebel kecil atau tutup kecil karet itu ya tinggal dipasang seperti ini nanti dibuka kerannya nanti akan keluar angin seperti ini ya jika tidak ada keran seperti yang saya punya ini yang saya pasang ini tidak bisa dikasih keran juga tidak apa-apa ya langsung tapi biasanya itu tidak bisa di setel untuk anginnya ya kalau dikasih keran seperti ini bisa bisa menyesuaikan untuk angin atau arusnya pada aquariumnya ya kita lihat seperti ini ini sangat berfungsi sekali untuk aquarium kecil ya sekitar ukuran 60 ke bawah ya ini pasti sangat bersih terutama untuk aquarium yang ikan tidak terlalu banyak atau ikan cana seperti itu ya saya punya satu saya pasang di ikan cana dan saya kasih pasir malang dan selalu bersih ya untuk airnya dan sangat berfungsi sekali ya seperti ini saya cuma ini nanti bisa dipasang di aquarium cana kalian ya nanti biar terawat kejurnian dari airnya sendiri ya yaudah terima kasih yang selalu menonton jangan lupa untuk kasih komentar ya jika ada pertanyaan lebih nanti bisa saya jawab jika ada waktu atau kasih like untuk video saya biar biar nanti saya akan selalu membuatkan video tutorial yang terbaru ya atau subscribe channel saya untuk selalu mengikuti atau menonton video-video saya terima kasih sampai jumpa di video yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati